Intro Putri Indonesia Lingkungan 2020, Putu Ayu Saraswati mengunjungi kampus IPB Internasional untuk melihat secara langsung penerapan trihitekarana di lingkungan kampus serta fasilitas dan proses pembelajaran di kampus yang merupakan pionir pencetak SDM terampil di bidang pariwisata. Dalam kesempatan itu, Putu Ayu Saraswati turut melakukan penanaman pohon bersama sifritas akademika dan berbagi informasi agar tetap sehat selama masa pandemi COVID-19. Seusai melakukan kunjungan, Putri Indonesia Lingkungan 2020, Putu Ayu Saraswati menyampaikan rasa bangga dan senang karena berkesempatan untuk berkunjung ke kampus IPB Internasional. Kunjungannya bersama Yasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu bertujuan melihat langsung penerapan konsep trihitekarana serta proses pembelajaran di lingkungan kampus. Jadi sedang sekali dapat kesempatan untuk berkunjung ke IPBI. Jadi we were welcomed very warmly, memang bisa merasakan betapa luar biasanya cara murid-murid dan orang-orang dari IPBI yang treat us and welcome us with such hospitality living up to the standard in this institute. Yang luar biasa dari kampus ini adalah walaupun kampus ini standarnya internasional tapi tetap sangat mengedepankan konsep trihitekarana dan mengaplikasikannya dalam proses pembelajarannya sehari-hari. Makanya sebagai Putri Indonesia Lingkungan juga, tadi saya senang sekali dapat kesempatan untuk menanam pohon yang cukup lengka ya Pak ya. Tadi kita ada tiga pohon, majegau, ada cempaka, dan satu lagi ada pohon. Rektor IPB internasional Imade Sujane dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada Putri Indonesia Lingkungan. Ia menambahkan kampus IPB selalu mengedepankan dan memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan lingkungan, sehingga tiap tahunnya IPB internasional bisa rutin mengikuti trihitekarana award. Karena kita di kampus ini selalu mengedepankan itu adalah mengenai lingkungan, sehingga setiap tahunnya kita selalu mengikuti acara trihitekarana award dan kita sudah beberapa kali juga mendapatkan award tersebut. Kami, Sivitas Kampus ini akan betul-betul bisa melakukan tugas untuk mendidik generasi muda kita, untuk bisa berkiprah di bidang perusahaan, dan memiliki kualitas pengetahuan secara internasional. Karena kampus kita namanya Institut Parisita dan Bisnis Internasional, kita harus mampu menghasilkan output yang nanti yang berkualitas. Sementara itu, Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun, Inyuman Gede Astina, juga menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada Putri Indonesia Lingkungan. Sebagai wujud nyata perhatian terhadap lingkungan, Kampus IPB Internasional melakukan berbagai hal, dan salah satunya adalah terus menanam beberapa tanaman langka di lingkungan kampus, seperti pohon gatep, buni, badung, dan lainnya. Ini adalah mengedepankan lingkungan yang green, yang hijau. Jadi, kita di sini menanam beberapa tanaman-tanaman langka. Kita akan lestarikan, sehingga anak-anak kita akan tidak saja tahu tentang hospitality. Dalam hal ini adalah protelan parisata, juga dia sangat memperhatikan lingkungan, karena kita hidup dari lingkungan yang aman. Harapannya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, IPB Internasional bisa melakukan tugas untuk mendidik mahasiswa menjadi lebih baik, dan mantap berkiprah di bidang pariwisata.